Selamat pagi semuanya, pagi-pagi hujan udah hujan Waktunya sih emang pengen banget buat bobo Nah hari ini kami akan menuju ke International Training Center Di dimana kami harus jadi ini walau lagi Saya tahu nya untuk masalah safety Gak pengen tahu ya tentang keseruan semua Kami di sana, pengen jam yang selain dan bagaimana-bagaimana Saksikan tersebut Jangan lupa subscribe و Sekarang mau pakai baju sama sepatu yang khusus untuk flight safety training Dilihat sepatunya lucu ya, kayak smurf gitu Nah teman-teman, di simulasi safety kali ini Terdapat 3 slides Yaitu untuk pesawat yang kecil 737 Dan pesawat white body Yaitu di pesawat Airbus dan pesawat 777 Setiap tahunnya kami dilatih bagaimana cara slide yang benar Jump and slide Ataupun dengan membawa incapacitation person Nah teman-teman disini bisa lihat ya Bagaimana cara meluncur yang baik dan benar Nah ini adalah slide yang berada di dalam pesawat white body Atau pesawat besar Nah slide ini adalah salah satu alat untuk bisa mengevakuasi penumpang dengan cepat dalam waktu 90 detik Slide ini terlipat dan akan terbuka dengan cepat pada waktu pintu pesawat dibuka pada waktu posisi arm Dan dalam waktu 6 sekund Nah disinilah simulasi mendarat daurat di laut akan dilakukan Nah keadaannya ini dibuat sedemikian rupa Jadi pada waktu malam hari terus dengan petir, hujan, suara gemuruh Jadi kami sudah dilatih dan harus selalu siap dalam segala keadaan Nah ini adalah baju pelampung yang digunakan pada saat keadaan darurat di air Nah untuk anak kecil di bawah usia 2 tahun pada saat keadaan darurat di air maupun di darat Sebaiknya digunakan ya untuk live face-nya Nah sebagai awak kabin kami harus piawai dalam memakai atau menggunakan baju pelampung dalam waktu kurang lebih dari 10 detik Dan teman-teman juga banyak yang sukses loh dalam waktu 3 detik atau 4 detik Nah ini contoh-contohnya Salut banget! Nah setelah kami melakukan persiapan simulasi pendaratan darurat di air Kami keluar dari mock-up pesawat dan segera loncat menuju ke life raft Agar sampai ke life raft dengan cepat, maka berenanglah dengan badan terlentang Bagi penumpang yang gak bisa berenang, gak usah khawatir, kan udah menggunakan live face Karena live face itu adalah alat bantu untuk mengapung di air Dan kami sebagai awak kabin akan selalu membantu para penumpang yang tidak bisa berenang dan menyelamatkan mereka menuju ke life raft Dan kurang dari 90 detik akhirnya kami sudah semua masuk di life raft dan menegakkan kanopinya Yeay kita berhasil Well teman-teman nih lihat nih abis basah-basahan, abis melakukan simulasi tadi beberapa case Dan pastinya seru banget kita udah melakukan beberapa case simulasi Dan yang pastinya ini bagus banget untuk safety dari para penumpang sendiri dan untuk para krunya Dan terima kasih ya teman-teman semua sudah menonton video dari kami Dan jangan lupa untuk tetap saksikan dan tetap terus dukung channel dari Mad Family Life Sampai jumpa di video selanjutnya